Peringati hari peduli sampah nasional, Rabu pagi ratusan petugas kepolisian, siswa sekolah, serta pecinta lingkungan hidup melakukan bersih sampah di pantai utara Bandar Harjo Semarang. Seluruh sampah plastik yang berada di pinggir pantai dipersihkan dan diangkut untuk dipuang ke tempat penampungan akhir. Ratusan anggota kepolisian, siswa sekolah, dan masyarakat pecinta lingkungan, Rabu pagi melakukan bersih-bersih sampah plastik di pantai utara Bandar Harjo Semarang. Hal ini karena pantai yang berada di bagian utara perairan laut, kota Semarang tersebut tercemar oleh ribuan sampah plastik yang berserakan. Selain melakukan pembersihan sampah di bibir pantai, petugas dari Satuan Ditpol Airpol Dajateng juga melakukan penyelaman untuk mengambil sampah yang berada di dasar laut yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem laut. Jadi fokusnya memang secara umum untuk seluruh sampah, tapi lebih khusus lagi untuk sampah-sampah yang menggunakan bahan-bahan plastik. Kenapa? Karena bahan-bahan plastik itu sangat lama untuk bisa didaur ulang oleh alam. Plastik tipis saja, tas keresek itu sampai memakan waktu 200 tahun. Kalau yang tebal seperti gelas aqua itu sampai 400 tahun. Karena itu dari pusat Ibu Kapol di daulat sebagai yang dituakan dalam kegiatan ini, termasuk bersih-bersih pantai dan laut. Kenapa dipatian dan laut? Karena menjadi bagian penjabaran dari Tupuksi Polisian Perairan Udara dan Jawa Tengah. Dengan dilakukannya pembersihan sampah plastik yang berada di pesisir laut kota Semarang tersebut, dihadapkan akan dapat memperindah kondisi perairan laut Jawa bagian utara. Selain itu, juga untuk mengurangi dampak sampah plastik bagi ekosistem di laut. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang